Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Yuk berkreasi, tonton videonya, nikmati, eksekusi, modifikasi Yang lagi nyari kreasi paku ulir, ayo sini Sama kita membuat kreasi konektor masker butterfly Kombinasi kristal ceko manik dan paku ulir Bahan-bahannya, kristal ceko bakpao merah 8 ml Manik bulat silver 3 ml Paku ulir silver Kodokan 2 lubang 2 buah Ring 2 buah Kokot udang 2 buah Alis senar non elastis sepanjang 80 cm Dan tang potong dan tang jepit Seperti biasa, satukan ujung senar Patahkan di bagian bawah Simpul 4 atau 5 kali Di bagian patahannya ya Kemudian, satukan ujung senar yang tidak disimpul Masukkan ke dalam lubang kodokan Pada bagian yang terbuka ya Rapatkan kodokannya Rapikan Kemudian, masukkan manik silver Satu di kanan senar Satu di kiri Kunci dengan manik silver Kemudian, masukkan manik silver Satu di kanan Satu di kiri Turunkan ya Seperti ini Lalu, dikunci dengan 2 paku ulir Posisi paku ulirnya diperhatikan ya Yang terbuka saling berhadapan Oke, dikunci di lubang paku ulir bagian bawah ya Langsung sekali 2 Lubang paku ulir Kelihatan ya di video Seperti Buka kurung dan tutup kurung Begitulah kira-kira ya Kemudian, masukkan Satu ceko merah Satu manik Satu ceko merah lagi Dan satu manik di tali senar sebelah kanan Turunkan Begitu juga dengan senar sebelah kiri ya Masukkan ceko merah Manik silver Ceko merah Ceko merah Manik silver Turunkan Kemudian, dikunci di lubang paku ulir yang di bagian atas Tahan ya Senar kanan yang sudah berisi manik dan cekonya ditahan Oke, masukkan tali senarnya satu-satu Oke, balik pegangan ya Kemudian, masukkan lagi senar yang satunya Sehingga posisinya terkunci Sudah nampak ya kupu-kupunya Kemudian, lakukan penguncian lagi Dengan satu manik silver Berarti, dua kali kunci ya Kunci pada paku ulir Dan dikunci lagi dengan satu manik silver Lalu, masukkan Satu manik silver di kanan dan kiri Kemudian, dikunci dengan dua paku ulir Jangan lupa posisi paku ulirnya Yang terbuka saling berhadapan ya Kemudian, masukkan lagi ceko merah Manik ceko merah lagi Manik lagi di senar sebelah kanan Senar kiri juga ya Masukkan ceko merah Manik silver Ceko merah Manik silver Kemudian, dikunci di paku ulir ya Ini adalah lubang paku ulir yang di bagian atas Tembus ke paku ulir satunya Lubang paku ulir ini tergolong kecil ya Dibandingkan dengan lubang manik Ataupun lubang kristal ceko Kalau kita pakai senar yang ukurannya kecil Maka, konektornya kelihatan tidak kaku Atau lebih ringkih ya Di sini, aku pakai senar nomor 8 Tapi, aku pakai trik untuk memasukkannya ya Triknya, cara memotongnya Seperti yang ada di dalam video insert bagian kanan atas ya Posisi guntingan untuk tali senarnya harus agak serong ya Biar menghasilkan potongan yang runcing Begitu aja ya Oke, di video Posisi sedang mengunci di paku ulir Kelihatan agak sulit, tapi bisa ya Masukkan lagi Ceko merah satu Manik silper Ceko merah lagi Eh, jatuh Ceko merah lagi Manik silper di senar kanan Kemudian senar kiri Ceko merah Manik silper Ceko merah Manik silper lagi Dikunci lagi di paku ulir Begitu ya, dilakukan seterusnya Berulang-ulang sampai mendapatkan panjang yang kita inginkan Oke, videonya akan aku skip Agar menghemat durasi waktu Untuk posisi ini sudah dikunci di bagian paku ulir Kemudian aku kunci lagi dengan satu manik silper Kemudian masukkan satu manik silper di kanan Satu di kiri Udah selesai ya, tinggal memasukkan kodokan Satukan ujung senarnya Masukkan ke dalam lubang melalui Punggung kodokan Kemudian disimpul 4 atau 5 kali Oke, buat teman-teman yang belum subscribe video aku silahkan di subscribe ya Nyalakan juga tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video-video aku yang selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share juga Oke, ini sudah ditutup kodokannya Dirapikan pakai tang jepit Potong sisa senar Kita tinggal memasang kokot udangnya ya Ingat, kalau mau dijadikan konektor masker Kedua ujung konektor ini Dipasang kokot udang Namun kalau mau dijadikan gelang Cukup satu ujung saja ya Satunya Tinggal ring saja Oke, sudah selesai Terima kasih yang sudah menonton video aku Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah